Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Smart Parent? Senang sekali ya di kesempatan hari ini saya bisa berbahagia seputar parenting Nah, untuk di kesempatan berbahagia kali ini Saya akan memberikan sharing ataupun pengalaman informasi ya Terkait dengan kenapa sih anak-anak itu cenderung lebih suka berbohong gitu ya Dan apa penyebabnya? Namun sebelum saya lanjutkan lagi untuk tema podcasting hari ini Silahkan aja langsung di share, subscribe, and comment Biar Smart Parent bisa mendapatkan informasi parenting gratis dan langsung yang menjadi pertama ya Nah, kalau kita berbicara atau ngomong-ngomong soal berbohong Nah, dan bagaimana sih cara menyikapinya? Halo Smart Parent, sebagai orang tua Anda mungkin akan merasa kecewa Atau bahkan merasa sangat marah mengetahui anak Anda berbohong Nah, namun penting bagi orang tua untuk mengetahui Apa sih penyebabnya anak berbohong agar dapat menyikapinya dengan bica? Ketika kita mengetahui anak berbohong, tidak perlu buru-buru atau menganggap diri Anda gagal sebagai orang tua, no Atau mengatakan, what did you do? Nah, pasalnya berbohong merupakan salah satu hal yang kerap dipelajari oleh anak seiring tumbuh kembangnya Anak biasanya akan mulai mengenal tentang berbohong di usia sekitar 3 tahun Di usia ini, anak mulai menyadari bahwa orang tuanya belum tentu mampu menerka semua hal yang ia pikirkan Sehingga mereka menganggap ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa diketahui orang tuanya Di fase memasuki usia pada umur 4-6 tahun, anak ini bisa saja lebih lihai berbohong Why? Kenapa? Mereka sudah bisa menunjukkan ekspresi wajah dan nada soal tertentu untuk menyampaikan kebohongannya Nah, seiring bertambahnya usia juga nih, anak mungkin akan bisa berbohong ketika ditanya mengenai berbagai hal Mulai yang berkaitan dengan pelajaran sekolah atau aktivitas yang lain Baik pekerjaan rumah, guru, hingga temannya Apa sih sebenarnya alasan anak ini bisa berbohong? Tidak semua hal yang membuat anak berbohong adalah hal yang buruk ya, smart parent Terkadang anak bisa berbohong karena ia belum bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak Selain itu, anak juga mungkin berbohong karena beberapa alasan-alasan tertentu ya Mungkin bisa jadi yang pertama nih, memiliki daya imajinasi yang terlalu tinggi Anak kecil biasanya cenderung memiliki imajinasi yang sangat liar atau sangat tinggi ya Nah, terkadang hal ini bisa membuat anak sulit membedakan hal yang merupakan kenyataan dan hal yang sebatas hayalan mereka saja Anak pun bisa dengan lantang mengatakan hal-hal yang sebenarnya hanya imajinasi mereka gitu ya Misalnya nih, si kecil mengatakan bahwa ada monster yang sudah mengacak-ngacak kamarnya That's, ini benar-benar berbohong ya Ini karena imajinasi mereka nih, mengakibatkan mereka berbohong Oke, yang kedua Mereka merasa takut dihukum Nah, seringnya nih anak memilih untuk berbohong Karena takut membuat orang tuanya marah atau emosi dengan apa yang dia lakukan Hal ini dilakukan sebagai upaya agar anak tidak mendapatkan punishment atau hukuman dari kesalahan terhadap apa yang telah dia lakukan Yang ketiga adalah menghindari dari suatu pekerjaan atau kewajiban Anak mungkin akan berbohong dengan orang tuanya nih karena pura-pura sakit atau mengantuk ketika mereka sedang malas Mengerjakan sesuatu nih Seperti PR, tugas sekolah atau membersihkan kamarnya nih Atau diperintah orang tuanya untuk membeli sesuatu nih biasanya adalah karena mereka menghindar dari suatu perintah atau pekerjaan Yang keempat, mencari perhatian ya Smart parent tentu senang ya ketika dipuji atau diperhatikan Tak terkecuali anak-anak Hal ini bisa membuat anak mencari cara apapun agar orang lain memujinya atau memperhatikannya Termasuk dengan cara berbohong Misalnya nih ya Anak mengarang cerita dengan mengatakan kepada temannya bahwa dirinya telah mendapatkan mainan baru Yang mahal karena ia sering membantu orang tuanya Nah hal ini ia lakukan agar terlihat so cool, keren di mata teman-temannya Pernah ya ada yang seperti itu ya Nah yang kelima nih Berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan Anak sering kali berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau dia harapkan Contohnya nih Ketika anak ingin buru-buru bermain nih Mereka mungkin akan berbohong dengan mengatakan Sudah menyelesaikan pekerjaannya Ayo siapa orang tua yang sering dibohongi seperti ini aku ya Yang keenam Takut mengecewakan orang tua Nah ketika anak tidak mampu memenuhi ketuntutan orang tua yang terlalu tinggi Ia bisa saja berbohong demi mengembahagiakan orang tuanya Misalnya saat anak mendapatkan nilai buruk di sekolahnya Mereka akan berbohong pada orang tuanya dengan mengatakan nilainya baik-baik saja kok Hal ini mungkin mereka lakukan karena takut orang tuanya kecewa ataupun marah Yang ketujuh Nih bisa dikatakan ya memiliki masalah emosional Anak sesekali berbohong adalah hal yang wajar lah ya Asal tidak menimbulkan dampak yang bahaya bagi dirinya maupun orang lain Namun pada kasus tertentu Anak bisa saja sering berbohong karena ia mengalami masalah emosional Misalnya dibuli atau depresi Hal ini bisa terlihat dari perilaku yang berubah Dan terlihat seolah-olah menutup-nutupi perasaan masalah yang dihadapinya Ya orang tua harus ngerti Apapun alasannya berbohong merupakan perilaku buruk ya Smart parent ya Yang sebaiknya dihindari sejak dini Setiap orang tua atau pengasuh anak perlu mendidik anak dengan baik Agar tidak kerap melakukan kebiasaan buruk Smart parent itulah penyebab anak berbohong Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Mulai dari sekarang sudah mengetahui ya apa sih penyebab anak sering berbohong Nah di lain kesempatan saya akan membahas juga Bagaimana menghentikan kebiasaan anak berbohong di episode berikutnya Agar smart parent mendapatkan informasi yang komplit Silahkan aja langsung subscribe, share, and comment sekarang Kalau ada kritik dan saran saya tunggu Sampai jumpa di podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh